Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Paruroji. Kali ini kita akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung pada materi kerucut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kerucut. Keterangan gambar, garis OC dari titik O ke titik C adalah jari-jari alas kerucut, lambangnya R. Kemudian garis OB dari titik O ke titik B adalah tinggi kerucut, lambangnya T. Garis AB sama dengan garis BC adalah garis pelukis, lambangnya S. Segitiga ABC adalah selimut kerucut. Lingkaran AC yang bawah ini adalah alas kerucut. Kemudian titik B disebut puncak kerucut. Ada pun rumus-rumus pada kerucut adalah sebagai berikut. Satu, luas alas kerucut sama dengan luas lingkaran. L sama dengan PR kuadrat. Dua, luas selimut kerucut. L sama dengan PRS. Tiga, garis pelukis. S sama dengan akar R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Empat, luas permukaan kerucut sama dengan luas alas tambah luas selimut. LP sama dengan PR dalam kurung R tambah S. Lima, volume kerucut sama dengan satu per tiga dikali luas alas sekali tinggi. P sama dengan satu per tiga PR kuadrat T. Mari kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan ya, ini gambar kerucut. Tentukanlah A, luas alas kerucut. B, panjang garis pelukis. C, luas selimut kerucut. Dan D, volume kerucut. Dari gambar ini dapat diperoleh informasi ya, diketahui. Dapat diperoleh informasi. Diketahui R sama dengan 6 cm. R itu jari-jari. T sama dengan 8 cm. Tingginya 8 cm. Karena jari-jari alas kerucut ini bukan kelipatan 7, maka P sama dengan 3,14. Jadi jawab A, luas alas kerucut. L sama dengan PR kuadrat. Sama dengan 3,14 x 6 x 6. Sama dengan 3,14 x 36. Sama dengan 113,04 cm kuadrat. B, panjang garis pelukis. S sama dengan akar R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Sama dengan akar 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Sama dengan akar 36 tambah 64. Sama dengan akar 100 sama dengan 10. Berikutnya, C, luas selimut kerucut. L sama dengan PRS. Sama dengan 3,14 x 6 x 10. Sama dengan 3,14 x 60. Sama dengan 188,4 cm kuadrat. D, poluma kerucut. P sama dengan 1 per 3 PR kuadrat T. Sama dengan 1 per 3 x 3,14 x 6 x 6 x 8. Nah, di bawah ini ada 3, di atas ada 6. Kita bagi 3, sama-sama bagi 3. Ini bagi 3, tinggal 1, habis. Yang ini bagi 3, tinggal 2. Kita tuliskan lagi, 1 x 3,14 x 2 x 6 x 8. Sama dengan 3,14 x 96. Sama dengan 301,44 cm kubik. Bagaimana? Mudah bukan? Ini saja dulu materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bilahi Pisa Bililak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.